Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman semuanya Kita akan melanjutkan belajar Bahasa Arab kita ya Oke disini Kita akan Membahas tentang Roksoh Saman Tari Saman Ini berada di Pelajaran 46 Langsung saja ya Kita akan Membahas kosa katanya terlebih dahulu Terkait dengan Roksoh Saman Nah ini ditampilkan Tari Saman Di bukunya ya Kita baca dulu kosa katanya Roksoh Taklidiyah Tarian tradisional Ibarohan berupa Alel akol minimal Ikoat musikiyah Alunan musik Tasvif Tepuk tangan Tasvif ya Tasvif Tepuk tangan Tanah sukon Vanian Kesarasian seni Mudhil Mengagumkan Watanian nasional Alamian internasional Oke Sekarang Tekstnya Roksoh Saman Hiya Roksoh Taklidiyah Min muhafadoh Aceh Bijuhumuhurya Indonesia Oke kita bahas pelan-pelan saja Kurang lebih artinya Seperti ini Tari Saman Adalah Tari tradisional Dari Provinsi Aceh Republik Indonesia Hiya Ibarohan harokatiliyat Asari'ah Walmenawamah Wadurbat Al-Khafifah Al-Katifain Wasadar Wal-Fahidain Al-Lati Yakumu Biha Al-Aqal Asyuramina Nisa Awir Rijal Wahum Jalisuna Fisuhuf Tari Saman Itu berupa Gerakan Tangan Yang cepat Dan Yang Tersusun Wadurbat Dan Ada Pukulan-pukulan Yang Ringan Di Bunda Kemudian Di Dada Kemudian Di Paha Yang Dilakukan Oleh Minimal Sepuluh Orang Perempuan Atau Laki-laki Dan Mereka Itu Duduk Dalam Sebuah Barisan Nah Seperti Itu Amin Terimakasih Wamin Khasai Si Hadih Raksah An Nah Hala Tusahibuha Iqat Musykiyah Kama Fimu Udham Raksat Atak Lidiyah Wa Innama Tasahibuha Nagmat Tasdiru Mintas Fik Aidi Arrakisin Wadurbatihim Alal Aktafihim Wasudurihim Wa Afhadihim Nah Wamin Khasai Si Nah Dan Apa ya Karakteristik Atau Kekhususan Dari Tarian Ini Itu Tidak Diiringi Oleh Lantunan Musik Kama Nah Sebagaimana Pada Umumnya Tari Tradisional Nah Jadi Tari Ini Tidak Diiringi Musik Kalau Yang Lain Biasanya Diiringi Oleh Musik Kalau Yang Saman Ini Tidak Wa Innama Melainkan Diiringi Oleh Apa Ya Nada Atau Panagom Atau Apa ya Ya Intinya Itulah Lantunan Yang Bersumber Dari Tasvik Tepuk Tangan Tepuk Tangan Dari Penari Penari Itu Sendiri Dan Juga Pukulan Pukulan Dari Mereka Yang Dilakukan Di Bunda Bunda Mereka Kemudian Di Dada Dada Mereka Di Apa ini Paha Mereka Seperti itu Wajamalu Hadith Raksa Yabdu Waitamathalufi Tasfiqat Wadarbat Walharakat Allati Addiha Arakisun Bisur'ah Aliyah Tadharu Tanasuki Tanasukan Faniyan Mudhilan Mana Mana Keindahan Keindahan Dari Keindahan Tarian Ini Itu Tampak Dari Yang Sudah Dicerminkan Yang Sudah Dilakukan Dalam Apa Itu Diperankan Dalam Ini Tepuk Tangan Mereka Kemudian Pukulan Mereka Gerakan Gerakan Mereka Yang Dilakukan Oleh Penari-penari Tersebut Dengan Sangat Cepat Bisur'ah Aliyah Dengan Sangat Cepat Dengan Kecepatan Tinggi Tadharu Ini Tampak Serasi Tampak Keserasian Secara Seni Kelihatan Bagus Dan Mengagumkan Wa Asbahat Raksasaman Aliyah Masyurah Wataniyan Bala Alamiyan Haythutam Matagdimuha Fikathiri Min Dualil Alam Wa Thalika Bifat Lijamah Diharokatiha Halkimud Diniyah Wata Animiyah Wala Istimai Yah Allati Tata Domanuha Tarisaman Ini Menjadi Apa Ya Saat Ini Tarisaman Menjadi Terkenal Terkenal Di Nasional Wataniyan Di Nasional Bal Bahkan Di Internasional Nah Ini Bisa Dilihat Dari Sudah Ditampilkannya Sudah Disajikannya Di Banyak Dari Negara Negara Di Dunia Watalika Bifat Dan Itu Ya Berkat Keindahan Keindahan Apa Gerakan Taris Tersebut Kemudian Nilai Nilai Keagamaan Dari Tarian Tersebut Nah Dan Ta'lim Dari Ta'lim Ejtima'i Dan Apa Ya Wawasan Sosial Dari Taris Tersebut Nilai Sosial Yang Dikandung Dalam Tarian Tersebut Seperti Itu Jadi Ini Mendeskripsikan Taris Saman Ya Mungkin Kita Sudah Tahu Duluan Apa Itu Taris Saman Berasal Dari Mana Taris Saman Nah Ini Teks Arab Seperti Ini Oke Untuk Video Selanjutnya Kita Akan Membahas Tentang Tema Tema Yang Lain Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Tuntas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh